Nah selanjutnya saya mau nanya nih ke Ustadz Maulana, Ustadz ini kan tadi sudah dicontohkan ya ada tadi kasus orang ayah mencekik anaknya, nah ini aduh na'udzubillah min zalik ya, tapi katanya bener gak sih ada bentuk emosi yang tingkatannya masuk kepada tingkatan tercela, tapi bukannya semua emosi itu tercela, ini mau penjelasannya nih Ustadz Maulana silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jemaah, Jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala sayyidina Muhammad, satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini tanggal 18, berarti tinggal 12 hari lagi menuju bulan suci Ramadan, dan terima kasih banyak tim islami tindak mengangkat tema emosi pada ibaratnya gini, karena kadangkala reaksi emosi itu menghasilkan sesuatu yang membuat kita menyesal, Bukankah Ramadan menolak tiga manusia, yang pertama anak yang durhaka kepada tuanya, yang kedua istri yang belum minta maaf sama suami, dan yang ketiga orang yang menyambung silaturahmi setelah terputus. Gara-gara apa itu? Gara-gara emosi. Kalau ditanya tadi Mikdat, emosi pada tingkat tercelah yang mana aja? Ada emosi yang tingkat tercelah, yang paling tercelah yakni emosi ketika amarah itu muncul marah sebagai tindak balasan. Sekali lagi, balas dendam loh, balas dendam demi dirinya sendiri, karena ada emosi yang terarah yang tujuannya adalah positif. Tapi ini emosi yang saya angkat ini sesuatu yang membahayakan, yang mencelah, merusak dirinya karena dia tidak bisa berdamai. Yang paling penting harusnya kan kita melupakan, harusnya kan kita mungkin kalau kita mau membalas ke penyebabnya begini, kita bisa membalas dengan yang sama. Tapi kalau di atasnya berarti bentuk kezoliman, tapi alangkah baiknya kalau kita berdamai, amin. Karena penyebab ketidakadilan inilah menyebabkan timbulnya dendam. Mohon maaf, ada orang merasa dizolimi sehingga timbulnya dendam, mencari saat yang, itulah contoh, maaf saya ambil perempamaan, kalau ada sekolah, apa nih, memuri baru, apa namanya itu? Penerimaan, ada UN, ada SMPTN. Biasanya ada mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Oh itu mos, ospek, ospek. Dia dendam, maka dialihkan kepada adiknya. Makanya apabila ini terjadi, harusnya kita jaga diri. Sayyidina Umar berkata dalam hutbahnya, beliau berkata dalam hutbahnya, orang yang beruntun diantara kalian adalah orang yang terjaga dari ketamakan, dari awal nafsu dan amarah. Kalau kalian bisa jaga ini, amarahmu dan semu, ini aman lah kau. Maka berdamailah dengan diri dan berdamailah dengan orang lain. Dan berpersangka baik. Karena bisa jadi, ketidak adilan menurut kita, tapi bisa jadi menurut orang lain, itu sudah adil. Contoh kecil, orang tua memperlakukan anak-anaknya tidak sama. Karena sesuai kebutuhannya, sesuai kemampuannya. Jangan marah si kecil, kok wanjajanku sekian, kakakku lebih banyak, kakakmu lebih banyak kebutuhan, nak. Itu dia, Masya Allah. Anak laki-laki sama gak wanjajanku sama anak perempuan? Beda, Ustaz. Beda, karena lebih banyak kebutuhannya anak perempuan. Nah, itu juga mungkin dari sudut pandang manusia, menurut manusia tidak adil, mungkin menurut Allah itu yang terbaik ya. Manusia itu susah berlaku adil. Betul. Tapi berusaha berlaku adil. Betul. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Ustaz. Penjelasannya luar biasa sekali.